Info terbaru hari ini, seputar sepak bola Indonesia, Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, beserta jadwal pertandingan, klasemen dan top score. Berikut ini jadwal siaran langsung, BRI Liga 1 2022, di Pekan yang ke-9, hari Kamis, 8 September 2022. Madura United, versus Bayangkara FC, digelar di Stadion Gelora Madura Ratun Pamelingan, kick-off jam 16 WIB, pertandingan ini disiarkan langsung indosiar dan video.com. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 2022, pada hari Jumat, 9 September 2022. PSIS Semarang, versus Persikabo, di Stadion Jatibiri, Semarang, kick-off jam 15 WIB, pertandingan ini disiarkan langsung indosiar dan video.com. Dilanjutkan pada jam 18.15 WIB, Borneo FC, melawan Persita Tangerang, di Stadion Segiri, Samarinda, pertandingan ini disiarkan langsung indosiar dan video.com. Berikut ini jadwal BRI Liga 1 2022, di hari Sabtu, 10 September 2022. Bali United, versus Dewa United, kick-off jam 15.30 WIB, digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, live Indosiar, dan video.com. Dilanjutkan jam 18.15 WIB, Rans Nusantara FC, versus Persik Kediri, di Stadion Pakansari, Bogor, livevideo.com. Di jam yang sama pukul 18.15 WIB, PSS Sleman, versus Persis Solo, digelar di Stadion Maguaharjo, Sleman, pertandingan ini livevideo.com. Pada pukul 20 WIB, PSM Makassar, akan menghadapi Persebaya Surabaya, di Stadion B.J. Habibie, pare-pare, pertandingan ini disiarkan langsung indosiar, dan video.com. Berikut ini jadwal BRI Liga 1 2022, hari Minggu, 11 September 2022. Arema FC, versus Persik Bandung, digelar di Stadion Kanjuruan Malang, kick-off jam 15.30 WIB, disiarkan langsung indosiar, dan video.com. Dilanjutkan pada jam 20 WIB, Barito Putra, versus Persija Jakarta, di Stadion Demang Lehman, Martapura, pertandingan ini disiarkan langsung indosiar, dan video.com. Inilah klasemen BRI Liga 1 2022, terbaru. Di peringkat pertama, Madura United, dengan perolehan 19 poin. Peringkat kedua, Borneo FC, dengan perolehan 18 poin. Sedangkan di peringkat ketiga, Bali United, dengan perolehan 18 poin. Di papan tengah, peringkat 9, Persebaya, dengan perolehan 10 poin. Peringkat 10, Dewa United, dengan perolehan 10 poin. Di papan bawah, peringkat 18, Persik Kediri, dengan perolehan 2 poin. Di peringkat 17, Barito Putra, dengan perolehan 4 poin. Sedangkan di peringkat 16, Transnusantara FC, dengan perolehan 5 poin. Berikut ini top skor BRI Liga 1 2022. Di peringkat pertama, Mateus Pato dari Borneo FC, dengan mencetak 8 gol. Peringkat kedua, David Dasilva, dari Persib Bandung, dengan mencetak 7 gol. Sedangkan di peringkat ketiga, Lulinha, dari Madura United, dengan mencetak 6 gol.